Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwabulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ini si tersangka ini, kan sebelumnya kan mengajari tempat lain Pak, apakah ada korban-korban lain Pak dari sekolah lain? Untuk sementara belum ada, bagi para keluarga korban yang merasa hal yang sama, silakan tidak perlu malu, kita akan rahasiakan dari baik korban maupun pihak pelapor, karena kita sudah bentuk Satgas atau tempat pusat pelaporan mereka di Sateskrim atau unit PPA, sehingga apapun identitas baik keluarga korban ataupun korban siri akan kita lindungi. Tidak perlu malu, karena ini adalah perbuatan yang sangat kita sesalkan bersama. Pak, ada ingin-ingin sejumlah ruang atau enggak sih Pak? Untuk sementara, tidak ada ya? Hanya ada? Pelaku sudah menikah Pak? Siapa? Pelaku sudah menikah? Belum. Artinya ada indikasi kalau pelaku ini kesepian? Siapa? Kalau pelaku, ada indikasi enggak kalau pelaku ini kesepian hingga? Atau mungkin trauma itu Pak, masa lalu dia atau apa gitu? Terus sementara ya, ada tidak ada ya, dari penjara penyidik ya, karena hanya moral saja ini. Itu kabur ke Sumatera, ke rumah keluarnya atau temannya Pak? Ke temannya ya, terutama ke daerah Kalus Sumatera, utara, itu ke rumah teman siapa? Ke teman-teman ya. Ke rumah temannya, dan kita tangkap, Pak. Kita tangkap di Sagulu, Jambatan Sagulu, Kota Batang. Ada tanggal 26 November 2022, Pak Riaman. Pak, ini kan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi, agak meningkat Pak, mungkin ke depannya, dari pihak kepolisian atau ke sekolah-sekolah. Sebenarnya bukan meningkat, kemarin ada kejadian juga di SMP 6 ya, sudah kita tahan. Dan ini kejadian kedua selama saya di sini, dan ini menjadi intensi kita semua, terutama di pihak-pihak sekolah, melakukan pengawasan-pengawasan, terutama pengetatan terhadap guru-guru, honorer atau guru-guru yang masih TKK ya, tenaga kerja kontrak. Karena pelaku yang TKK juga, tenaga kerja kontrak ya, honorer ya, kalau ada TKK, ini pengetatan oleh sekolah-sekolah, mempekerjakan tenaga kerja kontrak atau tenaga honorer. Ini. Pak, mau hancur lagi. Mau hancurin pelaku, Pak. Pak, atau lagi Pak, ini kan buruan tanggal 4, Pak. Ditangkap tanggal 26, ini ada kesulitan apa, Pak? Siapa? Untuk melangkap pelaku, Pak. Pendala dari pelakapan, Pak. Ya, tidak perlukan, itu kan teknis. Ya, tidak perlukan, saya sampaikan di sini. Ya, pasti sudah kita tangkap, karena yang kesambutan, kejadian ini, diingatkan tanggal 4 oleh pola sekolah, langsung dipecat. Ya, langsung menghilang, Pak. Tapi berhasil kita identifikasi, kita cari, berbagai masyarakat informasi, dan lakukan penyelidikan, dan kita sudah tangkap tanggal 26. Nanti ke anak-anak-anak. Terima kasih.